R.R.I. Live Music R.R.I. Live Music Sejak kemarin tadi, aku sudah mingguan Seperti tersisi diantara puluhan pasangan yang gila Tak banyak yang ku inginkan Hanya durayu pada jiwa Ketika ketatap matanya terlihat dunia Beserta rahasianya Tak mengapa jika kau malu sembunyi Dari dingin Setidaknya beritahu aku Kehangatan Seperti apa yang kau ingin Tak mengapa jika kau tak sudi Berlabuh di sini Kau akan temukan Persendara Dan sudah ku sadari Bahwa itu lara Hidup kita tak pernah sederhana Mungkin semesta Tak mengirimu Tak mengirimu Karena tak sengaja Tak sengaja Tak mengapa jika kau malu sembunyi Dari dingin Setidaknya Setidaknya Beritahu aku Kehangatan Seperti apa yang kau ingin Tak mengapa jika kau tak sudi Berlabuh di sini Kau akan temukan Persendara Dan sudah ku sadari Bahwa itu lara Tidak 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 Selamat datang di RRI NET Live Music Tonton yang anda dengar Assalamualaikum Selamat malam Seria amat bu Iya excited sama lagunya Tadi enak banget didengar Iya ya kalau saya dengar-dengar tuh Saya tuh langsung kayak kepingin tuh Langsung imajinasi saya itu Saya berada di sebuah puncak Sambil minum teh Terus sambil duduk di kursi malas Ada rumput yang terbakar Abis itu ada hujan rintik-rintik Gila itu Pokoknya terapi yang sangat-sangat bagus lah Well anyway ketemu dengan saya Bunsen Bone Dan aku Cindy Tarabila Yang pastinya akan menemani kamu kurang lebih 90 menit ke depan ya Pastinya di edisi hari ini 28 Juni 2021 Dan tentunya RRI NET Live Music Disiarkan di aplikasi smartphone RRI Play Go Iya dan juga bisa kamu tonton ya Di TV Kabel di admin media underscore TV di channel 20 Atau Dan juga di UCTV Iya Di channel 130 Bisa juga dilihat di website-nya di www.rri.co.id Iya Nah jadi pastinya malam ini kita gak berdua ya Gak sendiri Gak berdua ya Ya mustahil lah kalau kita sendiri Gak mungkin juga kita berdua Karena disini juga banyak banget crew-crewnya gitu ya Iya bener banget Mensukseskan acara ini Tapi kita juga akan ngobrol dengan guest star kita Bintang tangga kita Bener banget Ini sudah ada cewek yang cantik banget Iya bener Kita impor Kita impor jauh ya dari Singkawang Dari Singkawang Ya Allah ketamu ya Bener banget Oke deh kita sapa dulu Hai selamat malam Selamat malam kakak-kakak Iya Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Iya oke Asli dari Singkawang atau orang Pontianak atau gimana nih? Asli dari Singkawang Dan langsung kesini Iya Singkawang mana? Singkawang Tengah Singkawang Tengah Masiran? Bukan Sungaiwi Sungaiwi Oh Sungaiwi Iya 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 Yang ada Swiss ya Sungaiwi Sinon Sikit Kalau bahasa Singkawangnya Yang ada itu ya Yang ada apa Cagar-cagar budaya itu Iya bener Aduh tau amat ya kamu ya Iya soalnya saya akan mencalonkan Jadi waktu Polikontasi Singkawang Aduh kayak gitu ya Oke deh ya Jadi Di malam hari ini Kira-kira Kayaknya kamu masih muda banget ya Kayaknya Kira-kira umurnya berapa sih? Sama gak kayak aku? Umurnya 21 Iya ya Allah sama Sama kayak siapa Sama kayak aku Kayak aku Iya Sama ya kita seumuran ternyata Oh iya ya Keliatan sih keliatan Iya kita seumuran Ternyata Alhamdulillah ternyata saya punya temen gitu ya Satu umuran Baiklah Tapi ngomong-ngomong kesibukan kamu sehari-hari ini apa nih? Kesibukan sih Yang pertama masih mahasiswa ya Masih kuliah gitu Tapi Kadang juga Apa Kegiatannya Ngisi-ngisi regularan di kafe-kafe gitu Kuliahnya dimana nih kalau boleh tau? Kuliahnya masih semester 6 Tahun depan skripsian ya Di Pontianak atau di Singkawang? Oh di Singkawang Boleh disebut itunya? Gak usah ya? Iya Oke Terus Ambil jurusan apa? Atau perlu di apa? Jurusannya Manajemen Manajemen Iya manajemen Ekonomi Iya Cocok banget ya kayaknya sama kamu Jadi kamu harus mengatur dan memanajemen waktu kamu Untuk kuliah Bener 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 Aurelia juga ditemani sama gitaris Cakep Cakep ya Ini boleh dong Belinda Apa nih panggilnya Aurel? Belinda Aurel Kenalin dong siapa vokalis Apa gitarisnya? Gitarisnya Bang Melgin Iya Asli Singkawang juga Asli Singkawang juga Satu kampung kebetulan Satu kota dong Kampung kan Singkawang kan kota Oh iya Bukan kabupaten Mau dia sendiri yang ngomong beliau? Boleh Boleh Nah jadi siapa namanya? Oke perkenalkan nama saya itu Melgin Melgin Bang Melgin ya Melgin asli Singkawang juga ya Aktivitas hari-harinya apa nih Melgin? Aktivitas hari-hari itu di studio ya Di studio rekaman tuh biasa Punya Punya studio rekaman ya berarti ya Oke Berarti sering orange musik juga Segala macam kayak gitu ya Scoring apa itu Scoring Wih Tepuk tangan dulu dong Keren banget ya Nanti boleh ya Nanti kalau saya keluarin album Saya boleh kontak Melgin ya Aduh ada ini ya Tapi albumnya bukan album musik Album foto Bisa-bisa Nggak cocok Nggak cocok Nggak cocok ya? Nggak cocok Saya pikir bisa gitu Ini nggak bisa lah Oke deh Nah jadi Bang Melgin ini Kesibukannya selain Bang Melgin ya Iya Nah jadi selain di studio Jadi memang biasanya kalau manggung Partneran selalu berdua gitu? Nggak juga sih Banyak lah teman-teman itu Berarti ini hanya additional aja ya? Saya session player sih tepatnya saya Oh Tapi saya kebanyakan di balik layar sih sebenarnya Di balik layar? Ngapain di balik layar? Sebenarnya Itu Aduh Ya saya kalau udah di balik layar Saya biasa betul-betul Agen Kayak gitu Bukan yang di balik layar itu ya Bang Melgin Aduh Nah kalau kita kembali ke Aurel lagi Nah Aurel Ini kan katanya Main musik juga Terus juga maksudnya Sering apa Regular juga di beberapa cafe Ini kalau Aurel itu Kalau untuk satu minggunya Mainnya itu berapa kali di cafe gitu? Kalau untuk sekarang ya regularnya Tiap malam kamis sama malam minggu Tapi untuk event-event yang lain Misalnya untuk wedding itu Tapi untuk sementara ini sih Cuma malam kamis sama malam minggu sih Oh hanya berarti seminggu hanya ngambil dua kali aja ya? Iya yang pastinya sih malam kamis sama malam minggu Oke Sin Ya? Kamu pasti penasaran kan lagu apa lagi? Tadi sudah dibawakan dengan lagu judulnya? Rumangsa Nah kali ini kita akan lihat lagi nih penampilan dari Aurelia Belinda Tentunya akan membawakan lagu apa? Yaudah Langsung aja kita lihat ini dia Aurelia Belinda Malam ini biasa saja Namun pandang sedang tak lumrah Kepalaku terbelanggu Jandu Menata tutup Berbau rayu Kemarin kita masih berbeda Melintas namun belum tertawa Dan aku terpapar Nostalgia Melawan rasa Agar tertahan Sejak denyut ini Ku susun madang Yang setakat sampai masanya Ku mantapkan sudah Kaulah satu yang terakhir Sejak debar itu Aku masih Melirik 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 Mencuri pandang Terpaut 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 Suatu kota Teruruh Sejak denyut itu Ku susun mada Yang setakat sampai masanya Ku mantapkan sudah Kaulah satu yang terakhir Sejak debar itu Aku masih melirik malu Mencuri pandang terbaut sibuk Mencuri pandang terbaut sibuk Ngarasi cintaku Teruruh Waktu Teruruh 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 Pergoyang Pergoyang Aurelia Belinda Tapi ngomong-ngomong nih ya Aurelia Ini sejak kapan sih kenal musik Kenal musik sebenarnya Dari kecil emang Apa Dengerin musik Tapi enggak terlalu mendalami Dan enggak terlalu belajar gitu kan Tentang musik Tapi pada Sekarang Pada saat Covid itu kan Sering cover-cover Di Instagram gitu Oh Oke Baru kayak diajakin Ketemu sama teman-teman Yang emang Hobi juga Sama musik Ya Yaudah sekarang Itu Berjalan Tapi ngomong-ngomong ya Scene ya Belinda juga Eh sorry Aurel Belinda Aurel Aurel ya Aurel Kalau Aurel memang dari Apa ya Dari keluarga pemusik Mungkin papa Mama Atau gimana Atau abang Sebenarnya kalau misalnya Dibilang pemusik sih enggak Tapi emang Suka nyanyi Di keluarga tuh kayak Suka nyanyi-nyanyi Karoke-karokean gitu Tapi kalau misalnya belajar Dan dari keluarga penyanyi Si enggak Tapi emang Hobi nyanyi aja Satu keluarga gitu Eh ini menarik sekali ya Scene sebentar Iya benar Kamu mulai nyanyi itu Sejak kapan Karena saya tuh gak pernah Ketemu sama dia gitu kan Kita kan punya event nasional Namanya Bintang Radio Indonesia Iya Kok gak pernah ngelama Ngedaftar gitu ya Mungkin baru kalian Iya makanya Baru-baru muncul Makanya kemarin yang Covid itu kan Covid itu karena emang Sering gak ada Kerjaan di rumah Bosen gitu Yaudah cover-cover Makanya diajakin Sama komunitas di Singkawang juga Namanya Suruyakanta Makanya dari situ Mulai cover-cover Dan mulai nyanyi-nyanyi sih Berarti tahun ini harus ikut ya Kalau Bintang Radio ada Nanti kamu harus ikut Semoga diundang ya Eh siap Eh siap jadi manajernya Berarti tahun 2020 ya Aurel ya Berarti masih baru Tapi udah bisa Ini ya Udah banyak terkenal juga Udah bisa bikin Dan sudah bisa beradaptasi Gitu Karena kan Ya Karena gini Kalau udah namanya musik Kalau namanya nyanyi Itu kan panggilan jiwa Dan harus dengan hati Gitu ya Aurel ya Aku tau banget ya Hah? Tau banget Iya lah Aku nyanyi ya Siapa sih yang gak kenal dengan saya Jangan sampai saya nyanyi nih Amis job kamu Jangan ya Ini harus dengan Terus bagaimana sih Cara kamu akhirnya bisa beradaptasi Dan akhirnya Bisa menelurkan Lagu-lagu yang Sudah kamu nyanyikan tadi Kayak tadi tuh judulnya Unik banget Narasi cinta kurun waktu Jadi kenapa bisa beradaptasi Mudah ya Karena emang Kakak-kakak Abang-abang ini Emang kayak Mendukung dan Mengarahkan banget gitu Gimana Bagusnya Gimana baiknya gitu Jadi Emang mudah gitu Ketika Beradaptasi dengan Lingkungannya gitu Dan Lagu-lagu yang dibawain juga Kebanyakan Emang Apa ya Emang Sesuai dengan Gendrenya Gendrenya aku gitu Oke baiklah Berarti memang lingkungan Juga support banget Makanya juga bisa maju Sampai sekarang ya Oke deh Jadi ngomong-ngomong tadi Aurel juga ngomong Soal genre ya Nah jadi kalau boleh tahu nih Mungkin para pemirsa Dan berdengar juga penasaran Ini sebenarnya Aurel Genre musiknya apa sih gitu Apakah semua masuk aja Atau memang fokus Sama satu genre aja Gimana nih Kalau genre sih Sebenarnya gak terlalu Mereka spesifikkan Genre apa gitu ya Karena kita juga Pengen belajar Di berbagai genre gitu Tapi kalau misalnya Rumah Ngesa itu Genre itu emang Senja Bukan Anak senja Oh anak senja Anak senja ya Itu kan Keterin Biasanya kalau memang Kita Mengandalkan Rasa gitu Iya Oh olah rasa Iya Keren banget Kalau ada yang namanya Olah rasa Itu kan pas banget tuh ya Kalau Makanya tadi saya bilang Kalau dengar suaranya Aurel ini Saya tuh kayak Kepingin berada di puncak Sambil minum teh Terus duduk di kursi Langsung sampai berimajunasi Terus ada rumput yang baru saja terbakar Terus turun hujan Aduh gila itu aromanya itu terapi banget Nah tapi ngomong-ngomong nih Aurel Aurel Waktu awal pertama kali cover lagu Masih inget gak lagu apa waktu itu? Yang di notice ya Yang di Maksudnya Yang di komen itu Sebenarnya Lupa sih lagu apa Tapi yang pertama kali Kayak dibales Dan diajakin cover itu Lagunya Yang apa sih I love you so much Yang I like you Lagunya itu ya Lagunya aplikasi Iya kan terkenal Iya Hits banget Makanya Pada saat itu lagi hits banget kan Makanya di cover gitu Waktu itu Aurel main sendiri? Iya main gitar sendiri Oh berarti gini Berarti gini Berarti Aurel juga bisa main gitar? Main gitar seadanya ya Kayak nada-nada dasar sih Maksudnya seadanya tuh kayak gimana sih? Maksudnya kunci-kunci Jangan dong Jangan dong Gini loh Aurel ya Saya ini udah Sudah Malang melintang main Allah Tapi gak bisa-bisa Gitu loh Gak niat belajarnya kamu Iya Gak niat Kurang fokus deh kayaknya Gak saya memang orangnya Harus memang perform terus gitu Jadi memang gak terbiasa dibalik layar Seperti Siapa Bang Melgin? Melgin Melgin Tapi kalau selain main gitar Bisa main apa lagi? Main gitar aja sih Ukulele bisa Cuman Kulele 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 Jadi berarti Waktu itu main hanya Ya karena memang bisa Tapi waktu itu belajar Memang pas covid itu Atau memang sebelumnya Memang kamu sudah menguasai alat itu Pada saat SMP sih Emang kayak suka Suka main gitar gitu kan Temen bawa gitar di sekolah Mainin gitu Belajar Belajar otodidak sendiri lah gitu Oh iya Gila Tuh kan anak kekinian tuh gitu Sekarang Anak kekinian memang kayak gitu Gak perlu les-les Terus kamu bilang saya anak Anak kuno Anak Sudah kesebut sendiri sih Ya udah Oke deh Seru sekali ya Tapi kamu ingin gak sih Aurel belajar Alat musik yang lain gitu Nah terus Kira-kira Kalau kamu diberi kesempatan Untuk belajar alat musik itu Alat musik apa yang ingin kamu kuasai Dan kenapa Pengennya sih belajar Piano ya Cuman Apa Piano ya Iya Tapi emang kurang Apa Susah sih Eh temen-temen kamu pacaran berdua Koknya Tadi tuh tanya-tanya gitu ya Enggak lah ini Sharing bareng Oh iya Sharing Jangan gosip ya Enggak Enggak akan sampai ke Singkawang Palingan nanti sampai ke Bu Cai Cumi aja Waduh Ya ampun Serem ya Tenang-tenang Terus Piano ya Pianonya mau piano klasik Atau apa Klasik sih Klasik ya Kenapa Kenapa Lebih gampang dan lagu-lagu Biasanya lagu-lagu yang Gampang dimainin itu Lagu-lagu klasik kan gitu Maksudnya Enggak enak didengar juga gitu Kamu percaya gak Kalau saya bisa main trompet Percaya sih Kelihatan Trompet tahun baru bukan Iya bukan ya Dulu saya anak karsinden Oh gitu ya Jangan sampai saya keluarin ya Foto-foto saya Saya memang gak pernah sombong Itu lagi sombong Oh ini sombong ya Sombong Maaf kalau saya sombong Oke deh gak apa-apa ya Terus Kalau Aurel Selain piano Apa lagi yang ingin dikuasain Kalau misalnya Pengen ya Pengen doang ya Apa Biola Biola Tapi kayaknya gak mungkin Gak mungkin Susah ya Susah banget Iya karena saya juga pernah belajar Waktu itu katanya Memang saya gak pernah itu Iya susah banget Tapi ngomong-ngomong nih Aurel lebih suka nyanyi Nyanyi Atau sambil main musik Nyanyi aja sih Soalnya Kalau misalnya sambil main musik Main musik kan kayak Terbagi Fokusnya gitu Jadi Nyanyi aja sih Kayaknya dulu Tapi bukannya feelnya Lebih dapet gitu Kalau misalnya 15 detik 30 detik Itu mungkin Masih oke Tapi kalau misalnya Satu lagu Itu agak Susah gitu Tapi ngomong-ngomong Kalau sambil main musik Sambil nyanyi Itunya lebih besar loh V-nya Oke deh Nah jadi mungkin Ini setelah ini nanti Aurel masih bakalan nyanyi lagi ya Ini lagunya ciptain Aurel sendiri Kalau ciptaan Bukan Dibantu sama Bang Melgin Dan liriknya dari Penulis novel Inasa Menarik sekali ya Menarik sekali Tentang narasi cinta kurun waktu Itu tentang apa sih Jadi Narasi cinta kurun waktu itu Tentang apa ya Maksudnya tahapan-tahapan Ketika seseorang Mulai jatuh cinta Mulai dari dia pertama Ketemu Terus PDKT Apa Pacaran Sampai akhirnya Putus Atau Kedepannya gimana Ya itulah tahapan-tahapan Dan itu dari novel ya Dari novel Oke deh nanti kita bahas lagi Kita penasaran Kita akan lanjut lagi Untuk lagu berikutnya Jadi Pemirsa dan juga Pendengar RRI Net Tetap bersama kami di RRI Net Live Music Tonton yang Anda dengar RRI Live Music Selaksa cerita indah Sontak penyisi dan Hampan Masih ku jemuk kau Hai renjana Meski lewat Desir kata Dalam lamun sederhana ini Engkau terbit Begitu syadu Seperti landan Yang terpatri Pada darah yang bertopang dagu Aku begitu berani Membuatmu hadir Meski ku belum siap Jika kau harus hati Oh renjana Ini tata rencana Hanya tersirap Begitu saja Berayun reda Dalam nada Nada merdu ditampuk Pilu Berat rasa Tumpah pas Sama Merajang waktu Membunuh halu Kalau dimaci Tentang Darah merdu ditampuk Rindu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku begitu berani Membuatmu hadir Meski ku belum siap Jika kau harus hati Terima kasih telah menonton! Oh renjana Semoga berani Ini tata rencana Ternyata sirap Begitu saja Berayun reda Dalam nada, nada merdu ditampuk pilu Berat rasa untuk lepas semua Meracam waktu membunuh halu Kalut imaci tentang Darah merdu ditampuk rindu Darah merdu ditampuk rindu Baik, masih di RRI Net Live Music Tonton yang anda dengar Darah merdu ditampuk rindu Kalau saya berimajinasi Berimajinasi lagi Darah merdu ini kayaknya dia seorang penyanyi wanita Karena darah wanita Merdu artinya dia punya suara yang merdu Jadi seorang penyanyi wanita Yang sedang ditampuk rindu Yang sedang merindu Tapi daripada saya berasumsi yang enggak-enggak Mending kita langsung tanya aja Sebenarnya Lalu ini Ini menceritakan tentang apa sih Aurel? Bener banget sih yang kakak bilang Wih, gila Wih, sudah bisa jadi manager kamu Boleh, boleh Nanti saya kontak ya Tapi sebenarnya lagu Darah Merdu itu emang benar Seorang perempuan yang merdu Tapi kalau di sisi lain Darah Merdu itu sebenarnya seorang perempuan Yang penuh dengan kelembutan, keanggunan Nah ketika kita mendengar suaranya aja itu udah kayak enak Udah merdu Dengar namanya aja tuh kita udah tahu Kalau ini tuh orangnya merdu Sosok wanita Indonesia banget ya Cocok banget kayaknya sama karakter Aurel ya Tapi lagunya memang diciptakan untuk Aurel Atau seperti apa? Kalau itu kurang tahu ya Karena yang ciptain sendiri liriknya Bang Uji kan Tapi lirik ini juga diambil dari novel Jadi kalau misalnya buat Aurel atau enggak Ya enggak tahu Cerita dong Bang Uji ini siapa gitu Dan kenapa akhirnya dia menciptakan Atau memberikan lagu kepada Aurel Boleh diceritain dari Rumangsa awal ya? Boleh, boleh Jadi Rumangsa itu adalah sebenarnya sebuah adaptasi Dari sebuah novel Novel karya lokal Bang Uji Mawarji Yang judulnya Inasa Jadi Rumangsa ini isinya lima lagu Nah lima lagu ini Lirik-liriknya itu diambil dari quotes-quotes yang ada di novel Inasa gitu Makanya dibuatin lagu gitu Tujuannya adalah Kan ada tuh orang yang enggak suka baca buku kan Nah tujuannya adalah Gimana caranya Orang yang enggak suka baca buku ini Bisa tahu cerita yang ada di novel Inasa itu seperti apa gitu Dengan cara mendengar lagu Lagu-lagu yang ada di album Rumangsa gitu sih tujuannya Oke kayak gitu ya Makanya juga kayaknya kalau misalnya kuliah dari judul-judulnya tuh kayak sastra banget gitu kan Nyarasi Terus Rumangsa Rumangsa Darah Merdu di Tampuk Rindu Oh gitu Yang jujur sih untuk anak-anak yang seperti saya sih Kayaknya memang asing Asing Bener, aku juga Karena kalau anak-anak senja emang kayak gitu ya Iya Iya Tapi kalau Aurel sendiri nih boleh dong cerita tentang Lagu dari Darah Merdu di Tampuk Rindu ini Ini berapa lama nih proses pembuatannya? Kalau misalnya pembuatan sih Bang Melkin sih kayaknya yang lebih tahu Boleh ya Nanti boleh diserahkan ke Bang Melkin Oke Silahkan Bang Oke Oke jadi pembuatan lagu Darah Merdu itu Sebenarnya Tahap yang paling sulit sih dari kelima lagu itu Hmm Kenapa tuh Bang? Hmm Kita ambil sampel Kalau yang lagu single pertama Rumangsa itu kan Jujur aja itu hanya 15 menit memakan waktu Hmm Hanya 15 menit ya? Wih Hebat sekali Dan itu File-file nya itu dikirim secara online sih sebenarnya Jadi antara Penulis novel dengan kami yang pembuat tim pembuat lagu itu Gak tetap buka sih sebenarnya Hmm Jadi kirim lewat Whatsapp gitu Jadi kirim off Ya karena juga karena mungkin kemarin Kita juga sampai detik ini juga masih covid ya Masih pandemi juga ya Ya jadi makanya By online aja By online aja By online aja Ya Jadi untuk Darah Merdu itu sekitar Ya Tiga kali revisi sih sebenarnya Di rekaman itu Karena Nada-nada yang diciptakan itu memang susah Karena basicnya tuh Dari musikalitas itu Klasik ya ala-ala Eropa sih Bawat Belet Belet klasik ala-ala musim gugur gitu Ala-ala Eropa gitu lah ya Jadi nadanya itu Aurel sih yang kesusahan pertama yang ngetek tuh Karena nadanya tuh turun naik turun naik turun naik Jadi pakai rasa Jadi sampai tiga kali tek Tek vokal Jadi susahnya Dua minggu menghabiskan masa itu Dari Dari draft awal Sampai ke final tuh dua minggu Menghabiskan satu lagu untuk Darah Merdua Ada hal yang seru gak sih sampai akhirnya Tercipta lagu Darah Merdu di Tampuk Rindu ini Seru Ya itu tadi Karena kesulitan pertama itu Kami tuh mau menyerah ya sebenarnya Oh jangan deh Jangan gini deh nadanya Jangan begitu kata Aurel kan Karena memang susah Karena kan basic Aurel ini kan Tadi ya Senja sama R&B gitu kan basicnya Sedangkan yang Darah Merdu tuh memang Kami sengaja buat belet gitu Belet Eropa jadi susah gitu kan Oke Seruannya memang Nah Jadi kalau misalnya dari Aurel sendiri Menyesuaikan untuk menyanyikan sebuah lagu ini Apalagi tadi di awal bilangnya agak susah ya kan musiknya Nah itu gimana untuk proses sampai bisa Udah klub sama lagu ini kayak gitu Apa ya Dari lirik aja kita udah bisa tahu ya bahwa itu tuh sulit untuk dipahami gitu Kita harus cari tahu dulu ini artinya apa gitu Apalagi kita nyanyiinnya harus dengan rasa Kayak tadi Bang Melgin bilang lagunya tuh penuh dengan rasa gitu Nah ketika kita tag gitu Ketika tag rekaman itu kan Kita harus ngikutin alur ya Ngikutin tempo Ngikutin ketukan dan segala macem Nah itu yang buat susah sebenernya Iya Dan kenapa bisa berhasil ya tadi Dipahami dulu liriknya apa Dicoba berkali-kali baru bisa Itu pun berkali-kali banget gitu Banyak banget Baru ya Oke ya jadi seperti itu ya Memang harus bener-bener Nggak asal nyanyi aja gitu ya Jadi harus bener-bener dirasain Tapi untuk lagu Darah Merdu di Tampung Kerindu ini Ini kira-kira siapa saja sih yang terlibat dan akhirnya bisa menciptakan lagu yang Jujur saya suka banget dengan lagu ini gitu Yang terlibat banyak musisi-musisi ngkawang ya Banyak banget ada Bang Adit, itu Bang Madan DNA Oh Madan, iya saya kenal dia Bang Rido juga Oh Rido, Rido juga Oh I see, I see, I see, I see, I see Bang Rido juga Terus kemarin kita kemarin di Salt River, Bang Ade, Just Mine Jadi banyak banget sih yang membantu dalam proses pembuatan album ini gitu Oh iya Jadi makanya bisa cepat selesai ya Karena mereka juga yang membantu Dan terima kasih buat abang-abang kakak-kakak semuanya Tapi pernah bete nggak sih? Karena tadi kan Malgin kan bilang Kalau lagu yang lainnya itu hanya cuma 15 menit Nah kalau ini kan katanya rada susah ya gitu Bet, pernah bete nggak sih sampai akhirnya untuk memunculkan moodnya itu Itu seperti apa gitu? Apa ya? Kita sebenarnya latihan dan ketemu kan masing-masing Kalau misalnya udah nggak mood ya udah berhenti Terus kayak bercanda-bercanda dulu Barus kalau misalnya moodnya udah balik ya udah lanjut tag gitu sih Memporsir nggak sih waktu latihan misalnya sampai larut malam atau apa? Enggak, kita fleksibel aja sih Kalau misalnya pengen latihan ya latihan Kalau nggak, kalau capek dan kalau nggak mood ya ya udah kita next time aja gitu Menyesuaikan ya jadi misalnya teman-teman Jadi kalau misalnya mau latihan ya udah latihan aja Kalau nggak ya udah jangan dipaksa gitu ya Bener banget Bener banget Oke deh, nah jadi dari mini album ya udah Aurel nyanyikan gitu ya kan Kira-kira ada berapa banyak sih total lagu semuanya gitu Oke, ditahan dulu jangan dijawab ya Cindy ya Karena kita harus saksikan dulu yang satu ini tetap di RRNet Live Music Tonton yang anda dengar Waktunya Kentongan Jika anda harus bekerja di luar rumah atau harus berpergian ke luar rumah Sesampainya di rumah, anda harus melakukan tahapan-tahapan berikut ini Yang pertama, buka sepatu di pintu sebelum memasuki rumah Yang kedua, tuangkan atau semprotkan alkohol disinfektan pada sepatu tersebut Lalu pada pakaian, ponsel, kacamata, kunci, bolpen, perangkat kerja seperti laptop, dan lain-lain Ketiga, buang semua tanda terima pembelian Kuitansi, bonbon, dan kertas-kertas yang bisa dibuang Keempat, masuk ke rumah dengan bertelanjang kaki Langsung cuci tangan bersih-bersih dengan sabun Kelima, anda masuk ke kamar Buka pakaian dan langsung tempatkan pakaian kotor di keranjang Dan siap dibawa ke mesin cuci Keenam, jangan menyentuh apapun Ketujuh, jangan lantas, duduk di kursi atau tempat tidur dan anda berleha-leha Kedelapan, langsung segera mandi, keramas, gosok gigi, dan lain-lain Sesudahnya, barulah kita bisa menyapa keluarga Marilah kita lindungi keluarga dari paparan COVID-19 RRI, Radio Tangkap Bencana Waktunya Kentongan Inilah beberapa tips kesehatan mental selama masa wabah COVID-19 Bicarakanlah isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19.00 per hari Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah atau takut Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19 Ciptakan harapan-harapan untuk anggota keluarga setelah berakhirnya masa wabah COVID-19 Dan bila ada tetangga yang ODP atau PDP Pastikan rasa cemas dan takut keluarga anda hanya dibawa sampai di luar rumah RRI, Radio Tangkap Bencana RRI, Radio Tangkap Bencana RRI Live Music Selesai itu Ku hitung detik yang berhibur Derai air mata pun tak tertibat Berbeda air mata pun tak tertibat Ku cumpul luruh Membiarkan hati ini Lewasa Menjagamu dalam kaca kisah Kau yang tak teralihkan Walau sudah tak terbuka Kau telah tercata di lidah Sejak kau diragam Kau mencagun membuka mata Walau sudah tak bersemuka Tentera menutup mata Hingga Tuhan ikut mencab Terbiasa sudah jika tidak berpaka Ku harap kita Tetap bertemu Di masa lepas Engkau segar di pusar kepalaku Meski bersangga di tiang Tentanya Engkau segar di jantung Kepalaku Meski bersangga di tiang Tentanya Engkau segar di pusar kepalaku Meski bersangga di tiang Tentanya Engkau segar di jantung Kepalaku Meski bersangga di tiang Tentanya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sindi ada mau tanya? Oh iya bener banget ya. Tadi lupa dijawab tuh sama Aurel yang akan sempat kepotong juga. Nah itu mengenai lagu-lagu. Udah berapa banyak sih lagu-lagu yang udah diciptain sama Bang Oji tadi dan udah dinyanyikan sama Aurel. Kira-kira udah berapa? Oke lagunya di album Rumang Sa ini ada 5 lagu. Pertama tadi Rumang Sa ya. Narasi Cinta Kurun Waktu, terus Darah Merdu, dan tadi Niraga. Dan ada satu lagi Sepasang Mata gitu. Jadi totalnya 5 lagu. Sepasang Mata ya? Iya. Bukan, Sepasang Mata Bola. Aku tau gak lagu itu? Yang mana ya? Sepasang Mata Bola. Gak tau ya? Dia anak kekimin kata lagu yang lama. Hello. Oke deh. Nah ini aku penasaran sama judul lagunya. Kayaknya asing banget Niraga itu apa sih sebenernya? Niraga itu, Nir itu kan tanpa. Raga itu artinya tanpa raga. Jadi kayak, apa ya? Tentang seseorang yang udah gak bisa lagi ketemu. Tentang orang yang gak bisa. Di liriknya kan ada. Tak bersemuka. Jadi dia gak bisa lagi ketemu sama orang itu. Tapi ceritanya itu masih bisa diingat gitu. Masih bisa dikenang. Oh iya, karena memang manusia itu sebenernya lebih mudah untuk dikenang. Dan namanya akan tetap ada gitu. Walaupun sebenernya orangnya udah gak ada. Iya. Tuh kan jadi dari pemilihan kata aja bener-bener kayak sastra. Terah banget gitu ya. Kan Niraga kan. Tapi ngomong-ngomong ini Aji Uji Muharji ini siapa sih sebenernya dia? Ceritakan dong awal kamu bisa kenalan sama Uji. Terus akhirnya Uji ngajak kamu bikin lagu. Gitu kolaps ya gitu ya. Bang Uji itu ketemunya ya. Ketemunya pada saat waktu itu kan yang tadi cover di Suryakanta itu kan. Terus tiba-tiba Bang Melgin sama Bang Adit itu ngajak reguleran di salah satu hotel di Singkawang gitu. Ketemu sama Bang Uji. Kebetulan Bang Uji ada tugas dan apa ya. Di situ tuh kerja lah di situ gitu. Dan Bang Uji kebetulan ada novel. Novelnya itu ide untuk buat album sebenernya Bang Melgin. Dari Bang Melgin juga. Kenapa Aurel bisa dipilih gitu. Tapi sebelumnya kalian satu sama lain sudah saling kenal? Belum. Belum kenal. Kenalnya? Nah proses kenalannya itu gimana? Kenalnya pas pada saat aku di apa? Pada saat ngisi reguleran di cafe itu. Apa? Di hotel itu. Berarti sama Melgin atau nggak kenal? Oh ya oke. Sama Melgin udah kenal. Kalau dengan si Uji baru kali itu ya. Jadi Uji langsung menawarkan. Iya. Tertarik dia ketika lihat Aurel perform ya. Oh langsung diajak ke lab. Kayak gitu. Oke deh. Nah tadi lagunya total mini albumnya ada lima ya. Ini kalau boleh tahu nama mini albumnya apa namanya nih? Namanya Rumangsa. Oh. Iya Rumangsa. Rumangsa itu artinya. Apa ya? Rumangsa itu dari bahasa Jawa halus. Itu artinya merasa. Jadi makanya di lagu-lagu ini tuh kita kayak apa ya. Mengedepankan rasa gimana caranya ketika orang denger lagu ini tuh. Nyampe ke perasaan mereka gitu. Rasanya tuh nyampe lah ke mereka gitu. Iya berarti memang kita harus benar-benar olah rasa ya. Dan memang harus mendengarkan ini ya. Memang harus benar-benar aduh hatinya harus benar-benar tenang. Kayak gitu ya. Biar bisa meresapi kata-katanya gitu ya. Tapi Rumangsa itu ada singkatan lainnya. Rumpun Kenang Inasa. Singkatan ya? Iya singkatan. Apa-apa Rumpun? Kenang Inasa. Jadi novelnya kan Inasa tuh. Oh Inasa. Paham nggak? Nggak paham. Makanya saya perlu penjelasan. Inasa itu novelnya. Dan di novel itu tuh nama tokohnya itu adalah Inasa. Oh nama tokoh. Iya. Baiklah. Inasa nih cewek apa cowok? Cewek. Cewek ya. Ini menceritakan tentang apa sih novel ini sebenarnya? Novel ini sebenarnya tanpa spoiler ya. Cuma ceritain sedikit. Itu tentang seorang wanita muda dengan latar belakang yang pendidikannya tinggi. Pendidikannya bagus. Terus karirnya juga bagus. Tapi banyak kejadian-kejadian yang nggak memihak ke dia gitu loh. Banyak kejadian-kejadian. Nah dia ketemu sama di sisi lain tuh ada G. G-G namanya. Ketemu. Dia nggak sengaja ketemu. Nah pas dia ketemu kenapa bisa dibaca bukunya. Oh gitu. Ada apa ketika mereka bertemu? Tapi novelnya ini bisa kita dapatkan di toko buku? Atau dijual langsung hubungi? Iya ada Instagramnya langsung. Oh ada. Oh ada langsung Instagram ya. Berarti nanti saya langsung kayaknya mau ngusiknya. Iya biar penasaran ceritanya seperti apa. Ini menarik sekali. Si Haji itu nggak kepingin gitu. Uji. Oh uji. Uji itu nggak kepingin gitu bikin ada seorang pria sukses gitu kan. Terus tapi sampai sekarang gitu masih belum bisa menemukan cintanya. Nggak ingin dia bikin kayak gitu. Kenapa? Ada ide ya seperti itu. Kok bisa muncul pertanyaan seperti itu? Nggak, nggak curhat. Nggak curhat. Bukan saya. Apas sekarang nggak langsung kayak curhat. Nah saya bilang gitu. Ya kamu nya sih yang udah langsung berpikiran itu saya. Kamu kan saya. Oke baiklah. Tidak curhat ya. Nah tapi kalau dari adaptasi dari novel ini nih. Adaptasi dari novel ini. Nah kira-kira ada hal kendala yang kamu temuin nggak? Kendala salah satunya tadi yang udah diceritain ya di lagunya Darah Merdu itu kesulitan dalam bagaimana caranya bisa menyampaikan rasa yang ada di lagu itu. Apalagi di lagu-lagu ini tuh penuh dengan penyampaian rasa gitu. Jadi susah ketika kita nyanyi kan kadang nggak mood gitu ya. Nggak mood terus kita harus tag dengan keadaan ya harus nggak mau apa ya harus jadi gitu. Jadi itu sih kendalanya dan baru pertama juga. Baru pertama belum tahu proses rekaman itu seperti apa. Proses pembuatan lagu itu seperti apa gitu. Jadi itu sih yang menjadi kendala. Tapi kesini semakin belajar juga dan banyak banget ilmu yang didapat dari alburu mangsa ini berjalan gitu. Oke ya jadi seperti itu. Jadi biarpun ada tantangan tapi tetap Alhamdulillah bisa sampai di titik ini ya kayak gitu. Oke deh baiklah. Nah jadi ngomong-ngomong karena ini juga masih dengan suasana apa namanya ke Pancasilaan ya. Iya benar karena ini kan bulan Pancasila ya. Iya benar banget. Nah jadi kita mau challenge Aurel nih. Apa tuh? Apa tuh? Jadi kita mau tantang Aurel mau nyanyiin satu buah lagu yang mungkin bertemakan ke Pancasilaan mungkin gitu ya. Atau tentang lagu-lagu nasional lebih tepatnya ya. Iya jadi kita mau tahu juga nih. Jadi selain Aurel bisa nyanyiin lagu-lagu yang model-model kayak gini, indie-indie, senja-senja. Bisa nggak nih nyanyiin lagu nasional gitu ya. Siap nggak kamu? Insya Allah siap. Bisa ya? Bisa. Oke deh kita tantang dengan lagu apa? Satu Nusa, Satu Bangsa boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh, ya. Bisa ya? Boleh, bisa kan? Melgin juga bisa ya. Oke, kita tantang dengan satu lagu, Satu Nusa, Satu Bangsa. Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar tetap setia bersama kami tentunya di RRI. Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita. Indonesia Indonesia Tengah. Bercinta, dunusa, bangsa, dan basa, kita bela bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Aurel ini, kenapa kamu memilih Aurel untuk berkolaborasi? Kolab. Mengapa saya tetap bertahan dengan Aurel? Ya, karena memang unik ya, punya ciri khas sesuai dengan jaman-jaman milenial kan sekarang ya, jadi genre yang dipilih dalam rumah saya ini memang cocok untuk Aurel. Karena ciri khas suaranya yang merdu, senja, mendayu, ya, kena di hati gitu. Ya, seperti itulah. Jadi, ya, fit setelah. Oke, memang cocok sih, jadi kayak nyampe banget di hati gitu pas Aurel nyanyiin gitu ya. Ya, dan dalam proses juga Aurel ini cepat dia pelajarnya, cepat tangkap gitu. Kadang kan biasa penyanyi-penyanyi yang baru-baru up gitu kan, kadang masih fales, lari atau susah kita mengontrolnya kan. Jadi terlalu banyak editing. Jadi Aurel ini nadanya tuh stabil. Stabil gitu, jadi nggak fales gitu. Jadi itu sih yang penting sebenarnya. Oke deh, memang keren banget ya Aurel. Iya, iya, iya. Nah, kalau Aurel sendiri nih, Aurel, ini untuk, tadi kan Melgin sudah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan kamu, tentang spesialnya diri kamu di mata Melgin. Uniknya kamu. Nah, uniknya kamu. Nah, kalau kamu sendiri nih, ini bagaimana sih akhirnya kamu bisa mempertahankan itu semua? Apalagi kamu tadi bilang bahwa kamu itu belajarnya segala sesuatunya otodidak. Awalnya sih kayak takut gitu ya, karena kan nggak punya basic dan nggak pernah belajar juga, nggak pernah mendalami gitu. Tapi ketika dikasih kesempatan kemarin, kayak agak bingung, agak ragu gitu. Bisa nggak ya gitu, takut ngecewain abang-abang juga kan mereka juga usahanya lebih, bahkan lebih keras gitu dibandingin aku sebenarnya. Cuman karena ini adalah kesempatan baik, disupport secara penuh juga sama abang Uji dan teman-teman yang lain. Jadi, ya diusahain untuk tidak mengecewakan, jadi banyak belajar gitu. Jadi ketika rekaman dan dikasih lagu pertama kali itu, lagu Rumah Ngesa itu, aku tuh kayak belajar, apa ya. Awalnya kan kayak takut gitu ya, tapi pas itu mikir lagi, ih ini harus dipelajarin nih gitu. Sayang kesempatan itu dilewatin gitu. Maksudnya kan ini juga nambah pengalaman, nambah ilmu juga, dan nambah relasi juga kan sebenarnya gitu. Jadi dimanfaatin aja sih gitu. Nah, Aurel ini menaik sekali ya. Ini sebenarnya siapa sih orang yang paling kayak semacam berjasa tempat Aurel, apa ya, tempat Aurel mencurahkan segala isi hati, sampai akhirnya terciptalah mini album ini gitu, sampai yang benar-benar support Aurel gitu. Dalam musik ya, salah satunya Bang Melgin juga sih, karena kita beberapa kali sama-sama sharing, terus ada kayak kesulitan tuh kita sama-sama ngerasain gitu, gimana caranya kesulitan itu bisa diatasin, gimana caranya sih sama Bang Melgin juga gitu. Salah satunya juga sama Bang Uji, karena beliau yang apa ya, tahu semuanya Rumah Ngesa ini mau dibawa kemana tuh Bang Uji, jadi sharingnya juga sama Bang Uji, sama Bang Melgin gitu, jadi mereka juga sih yang ngedukung. Ngesupport gitu. Kalau dari orang rumah, mungkin papa, mama, atau siapa? Orang rumah juga ngedukung. Atau orang terdekat. Orang terdekat, pacar. Siapa tuh? Orang rumah sih ngedukung ya, selama ini positif yang dilakuin, mereka dukung-dukung aja, malah mereka senang gitu, karena banyak teman, banyak kegiatan gitu. Bahkan sebelum ikut ini, aku tuh nggak pernah keluar-keluar rumah, bahkan nyanyi di depan orang aja tuh nggak pernah sebenarnya, malu gitu, masih malu gitu. Tapi dengan didukung, ketemu sama orang-orang yang juga supportnya tuh keren banget gitu, luar biasa. Jadi ya. Oke, baiklah ya. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin pengalaman nih, karena juga udah sekitar satu tahun lebih ya tadi manggungnya, ada nggak kayak pengalaman yang paling nggak terlupakan ketika manggung, atau ketika ada mini album ini kayak gitu? Itu sih, yang nggak terlupain, salah satunya launching ya, pada saat itu kemarin launchingnya banyak banget yang support, sponsornya banyak, yang ngedukung gitu di salah satu grand, apa salah satu mall di Singkawang, Cuma satu di Singkawang, di Singkawang Grand Mall. Si Genaang. Si Genaang. Jadi, itu sih, manggung di situ. Dan ada juga pembuatan videoclip juga. Oh, ada pembuatan videoclip ya. Jadi, banyak banget. Total dari album Rumangsa ini, sudah ada berapa banyak videoclipnya? Kebetulan cuma ada satu sih Rumangsa. Hanya Rumangsa itu aja ya? Oh, berarti memang yang diusung dulu ini Rumangsa ini ya? Tapi kalau saya dengar dari tadi beberapa lagu yang sudah dijadikan, ini semuanya bagus loh. Iya. Makasih. Bagus banget gitu. Dan ini cocok banget dengan karakternya si Aurel. Aurel. Iya, bener. Cocok banget. Makanya tadi Bang Melodyn juga bilang cocok sama karakternya Aurel. Memang pas. Iya. Dari pengalaman-pengalaman kamu manggung, dari pengalaman kamu membuat video untuk klip lagu yang tadi gitu, ada nggak nih hal-hal yang membuat kamu akhirnya terkenang dan akhirnya ingin kamu ulang kembali? Itu dan apa? Kejadian apa gitu? Kejadian pada saat tag Rumangsa. Kenapa? Kenapa? Rumangsa itu kan pertama kali kan kita buat, kita rekaman. Jadi itu kayak baru pertama kali masuk studio, itu kayak kaget gitu. Terus ada ketukan-ketukan, ada tempo-tempo gitu. Saya langsung mikirnya gimana loh ketukan-ketukan gitu. Ketukan-ketukan tengah malam gitu. Jadi kayak langsung kayak deg-degan gitu. Tapi excited banget gitu. Karena kan baru pertama kan. Pengalaman berharga banget lah ya buat Aurel. Oke deh. Proses syuting kali ya? Proses syuting dimana? Di Singkawang? Syuting di Dayang, di Singkawang, di Dayang Resort. Oke baiklah. Nah terus juga nih, kalau misalnya dari si musisi terfavorit nih gitu ya kan. Biasanya kita kalau yang penyanyi ini ada nih kayak penyanyi ini gitu. Jadi kayaknya mungkin nyanyinya agak mirip-mirip sama dia gitu. Kalau misalnya dari musisi terfavorit gitu, kalau dari Aurel ada nggak nih siapa? Favorit banyak, cuma paling suka sama Tulus. Kalau kayaknya Tulus. Karena Tulus kan lagu-lagunya juga, lirik-liriknya tuh nyampe kan ke kita gitu. Sederhana tapi nyampe gitu. Jadi sukanya Tulus. Kalau yang di Indonesia, kalau yang di internasional ada nggak kira-kira? Di internasional dengerinnya sih cuma, apa ya? Pertanyaan Bruno Mars, kayak gitu Ariana Grande, gitu-gitu sih. R&B ya? Iya, 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 iya. Saya juga suka lagu-lagu Ariana Grande. Semua orang seru gitu. Iya, nanti boleh ya, nanti satu mobil sama saya. Wah, padahal. Nah, kira-kira nih Aurel nih, setelah Aurel kan tadi kan tadi bilang bahwa dia ini sebenarnya anak rumah. Tapi akhirnya setelah ini, setelah kenal dengan Uji dan kenal sama tadi beberapa teman Aldi gitu, akhirnya mengikrarkan diri untuk terjun di dunia musik. Ini bagaimana nih tanggapan dari teman-teman, keluarga, mungkin sahabat-sahabat Aurel gitu, yang memang, Aurel tuh hanya anak rumahan gitu, tapi ternyata punya suara yang bagus banget. Pertama sih kayak kaget gitu ya, kayak, wih, parah nih gitu. Kok bisa sih, kok mau, kok pede sih gitu. Cuman ya, kita buktiin aja lah ke mereka gitu kan. Jadi, gimana ya. Gitu sih. Titik balik yang membuat akhirnya memutuskan kamu untuk menjadi seorang musisi? Enaknya karena kita senang ngelakuinnya gitu. Hobi yang dibayar ya? Iya, hobi yang dibayar. Passionnya di situ. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya dari pengalaman sampai sekarang, apakah kira-kira bakal konsisten di bermusik? Atau pengen coba di lain lagi, bidang lain, kayak gitu, ada nggak? Kalau sekarang sih mungkin berusaha untuk konsisten ya. Karena nggak ada lagi sih, nggak ada hobi lain selain di bidang musik sih. Jadi, kayaknya konsisten aja. Dan apalagi teman-teman semuanya tuh sekarang udah di bidang musik gitu. Jadi, mereka yang ngajak gitu, ngajakin. Nah, kalau Aural sendiri ada nggak sih kayak semacam les vokal atau seperti apa? Nggak, nggak pernah. Nggak pernah les vokal? Bener-bener murni otodidak ya. Waduh, keren banget. Mantap loh. Bener-bener yang apa ya, dinamikanya juga terpelihara. Itu yang ngajarin siapa? Sendiri sih karena sering denger-dengerin lagu ya kayaknya. Berarti mulik gitu ya? Iya, mulik-mulik sendiri ya. Mulik-mulik sendiri gitu. Lagu-lagu yang paling sering didengar tuh apa? Lagu Indonesia sih kebanyakan. Lagu-lagu Nadine Amiza. Kayak gitu. Lagu Tulu salah satunya. Karena kan itu kan... Manusia, manusia kuat. Itu kita. Nggak tahu kan lagunya kan? Nggak tahu. Nggak tahu, kirain nggak tahu. Makanya kira-kira diam aja. Iya, 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 iya. Nah terus, tadi kan ini kan lagunya tentang ini ya. Tentang agak-agak irama-irama senja. Iya. Kira-kira kalau dikasih kesempatan lagi. Terus, genre apa yang akan kamu pilih? Pengennya sih R&B ya. Karena itu zona nyamannya aku gitu. Jadi pengennya sih R&B. Tapi semoga Bang Melkin buatin lagu baru. Saya penasaran dengan lagu-lagu R&B. Mungkin bisa sedikit. Boleh sedikit. Boleh sedikit aja lagu R&B. Oke. Lagu Yassin Weaver? Oh, boleh. Yang mana? Love Yourself. Oh, iya. Cintai diri sendiri. Itu lagu favorit saya. Wah. Oh, iya. Terima kasih telah menonton 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 Aurel Terima kasih telah menonton 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 Kepada jiwa yang beda Berayal jadi rutinitas Tentangmu Aku selalu berhasil Aku selalu berhasil Yang ku mengagumi menikmati Lalu tersakiti Rasa harus hilang dan pergi Menjadi memori Ku putar beribu kali Lihat mataku dan telur curi Mendam berharap Meredah Maaf tentang cinta ini Yang kau susun menjadi Kenangan Terima kasih 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 Terima kasih